Pemirsa tahun ini, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian akan fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan dan menurunkan stunting. Selain itu, fokus juga diarahkan kepada penguatan pasokan distribusi dan cadangan pangan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengelar Rakernas Pembangunan Ketahanan Pangan di Bogor, Jawa Barat. Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hindriadi mengatakan, Rakernas sangat penting dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pangan dan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Agung menjelaskan tahun 2020, BKP fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting melalui berbagai intervensi program dan kegiatan. BKP juga fokus pada penguatan pasokan distribusi dan cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal. Dan selama ini, mereka itu mendapatkan asupan dari pebisi lain, dari daerah lain. Nah, daerah seperti ini bukan dari rawan, bukan. Ya, daerah rentan rawan pangan. Rentan rawan pangan itu, kalau kita tidak supervisi, maka yang terjadi dia akan kurangkan. Karena pangannya datang dari luar. Nah, kita ingin bangun mereka, ingin intervensi mereka, kita ingin ajak mereka, kita ingin berdayakan mereka, untuk mereka mampu mempunyai pangannya sendiri. Raktan integritas itu kami dari provinsi ke Bupati mendukung. Apalagi saya lihat anggaran yang diberikan, kalau dilihat dari Dipawang, itu hanya sekitar 4,7. Sekarang menjadi 8,7. Berarti ada kenaikan sekitar 5 miliar. Dalam Rakernas ini juga dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh kepala dinas yang menangani pangan provinsi dan kabupaten kota untuk komitmen melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020. Fakta integritas ini sangat penting sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.